Intro Tim Disaster Victim Identification kembali mengumpulkan data antem-mortem korban kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara. Pendataan ini telah ada titik terang penemuan kapal yang karam beserta sejumlah jenajah korban di dasar Danau. Posko Tigares yang menjadi lokasi pusat evakuasi dan penantian keluarga korban, tim DVI datang dan langsung memanggil satu persatu dari 164 keluarga korban agar mengisi data antem-mortem. Sebelumnya, tim ini membuka posko di Rumah Sakit Tuan Rendahim di Pematang Raya. Data antem-mortem itu menyangkut identitas lengkap, ciri fisik, tanda lahir, bentuk gigi, dan barang pribadi milik korban yang dikenakan saat musibah kapal tenggelam pada Senin 18 Juni 2018 yang lalu. Pengumpulan data ini menjadi lanjutan dari pendataan yang sebelumnya juga telah dilakukan. Selain itu, petugas juga meminta data identitas diri seperti KTP, kartu keluarga, dan foto korban untuk kepentingan identifikasi korban. Diketahui juga, tim Basarnas yang menggunakan alat remotely operated vehicle EKH-1000 telah menemukan lokasi kapal tenggelam dan korban di dasar danau. Dari hasil rekaman gambar, tampak objek bangkai KM Sinar Bangun beserta sepeda motor dan diduga korban tewas ditemukan dalam kedalaman 450 meter. Masuk ke sini untuk mereka-mereka yang belum masuk datanya ke antemortem. Karena nanti sangat penting data antemortem sekiranya ditemukan nanti disandingkan dengan data antemortem. Jadi kami beruat. Kalau jumlah dari korban hilang yang belum melaporkan, data antemortem yang diperketkan beruat. Jadi, sebagaimana yang sudah dirilis, bahwa yang hilang yang 264 oleh rekan-rekan di Basarnas, sudah secara resmi disampaikan. Kami ingin mendalami itu, dari semua data itu. Kemudian, karena ada beberapa dari data itu yang belum memiliki, apa, belum berupa data antemortem. Data antemortem adalah data yang nanti bisa disandingkan, bukan sekedar nama, tetapi data bagaimana contohnya, cirinya, tinggi badan, rambutnya, alisnya, hidungnya, ciri-ciri individua lainnya, giginya, kemudian apakah ada kena lahir, apakah ada kailalat, dan seterusnya. Ada jadulnya dari ini, termasuk juga misalnya perhiasan, cincin, gelang, kalung, jantangan, pakaian, yang terakhir. Nah, itu kalau sudah terkumpul itu baru namanya data antemortem yang bagus, yang nanti bisa kita sandingkan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Turbatan TV, Salam Turbatan. Terima kasih.